Yo, welcome back to my channel Hey yo, welcome back to my channel Halo guys Hari ini gue ada Talkshow Bersama seniornya Mondraker Nah, kalian penasaran kan? Gimana? Dan berhubung hari ini udah sore Jadi, gue gak bisa Bikin openingnya wah Dan Kemungkinan gue sampe sana Maghrib mungkin, karena Gue udah ada janji sampe dia tuh jam Sengah 6 Sengah 6 sore Balik kerja, yaudah Jadi, kita ketemu aja langsung disana Buat kalian yang penasaran Tonton video ini sampe habis dan jangan skip Oke Sampai jumpa di lokasi aja Karena gue harus kesana buru-buru Dan See you Halo guys Welcome back to my channel Kali ini Gue udah sampe nih di rumahnya Aba Urib Dan beliau ini adalah senior dari Mondraker Kenapa gue mau kesini? Yaitu karena gue mau mengupas sejarah Tentang Mondraker nih Mondraker itu apa? Nanti kita Ngobrol di dalam Tentang Mondraker Sama Aba Urib Aba Urib Makasih udah meluangkan waktunya Buat saya Saya jauh-jauh dari kesini Buat Buat Bukan cara Aba nih Jadi Mungkin Buat Warga-warga Warga Indonesia lah Seenggaknya Biar tau Mondraker itu apa sih Buat Indonesia Karena Mondraker ini Berglutif di dunia Balap Ya Aba ya Otomotif Otomotif gitu kan Jadi Biar mereka tau nih Apa sih Mondraker Saya pengen tau nih Ada beberapa pertanyaan Yang bakal saya Tanyakan sama Aba nih Tentang sejarah Mondraker Sejarah Mondraker itu Bagaimana sih Bang? Karena Kemarin Saya sempat Ngobrol sama A.Dendi Nah itu kan Ada sanggup tau sama Mondraker juga Nah ini yang Saya Langsung mendalami Di Sama Aba nih Karena Aba nya udah senior Di Mondraker Bisa cerita sedikit gak sih Bang Tentang Mondraker itu Dari Berdiri tahun berapa Dan Kenapa Bisa berdiri gitu Ya Saya jelasin dari awal ya Iya Bang Mondraker itu Awalnya Boleh dibilang komunitas Penggemaran otomotif Penggemaran otomotif Itu Dari Awalnya dibentuk oleh Lima orang Lima orang Abah Uci Abah Anjar Abah Jerry Almarum Chos Dan Abah Awul Sampai sekarang Yang eksis Masih eksis Di Mondraker Abah Uci Abah Awul Eh Abah Awul Abah Uci Dan Abah Anjar Oke Abah Awul Di Medan Di Medan Kabarnya Terus Abah Jerry Hilangin kontek Oh Tapi Dari Berlima Dari Berlima Komunitas Dari awalnya Hobi Motor Hobi Motor Nongkrong di Taman Pramuka Bandung Jalan Riau Oh oke Ngumpul Seiring dengan berjalannya waktu Bawa teman-teman sekolah Beliau abah-abah kita dulu itu buat teman sekolah Sampai besar Dari 78 Dan vakum 82 Oh Seiring dengan ada yang nikah Kuliah atau kerja Oke Vakum 82 Dibentuklah 84 Awalnya oleh Almarhum Coki Oh Bagus Rangin Alhum Coki Alumni 78 Pengen ngembangkitin lagi Mondraker Ya Awalnya dari Tetangga-tetangga termasuk kita Saya Diki Bulu Dhani Samuel Terus Maruli Martinus Itu dominan Warga-warga tetangga Terus kita bawa teman-teman Dibentuklah disitu Mondraker Band Oh Mondraker Band Dulu itu Mondraker itu berarti band ya Sebelumnya 78 Udah Komunitas Oh Karena kita Menderikan Iseng-iseng ngisi waktu Main band Nyari nama susah Yaudah lah Ambil nama aja Mondraker Band Karena basic dari Almarhum Coki Itu Mondraker Sekalian pengen Membangkitkan lagi Mondraker Bentuklah Mondraker Band Saya Drummer Budi Stone Vokalis Dhani Gamebot Rhythm Nanang Pewat Melody Dan Samuel Adiknya Adiknya Almarhum Coki Bas Berjalan lah Mondraker Band Tampil Ke kampung-kampung Wilayah lain Nah dari situlah Cikal bakal Yang mantan-mantan Mondraker 78 Tau Kok ada Mondraker Band Ada Mondraker Basis Bagus Serangin Bagus Serangin Nah identiklah Dengan Coki Almarhum Dengan Almarhum Coki Yang Alumni 78 Datang lagi Datang ke Bagus Serangin Di antaranya Mang Adang Mbak Soni Mang Iman Om Ayub Ya Mbak Ayub Almarhum Antok Along Banyak lah Waktu itu Datang Bagus Serangin Berkembang lah Seiring Berjalan Majulah Mondraker Dapat sokongan Anggota dari Angkatan 78 Dan teman-teman sekolah Pesat Mondraker Band Mondraker Motor Komunitas Otomotif Disitulah Kita Mondraker Band Akhirnya terlantar Memang basicnya Dari otomotif Dari sekitar Awalnya 12 motor Kita paling mentok Itu waktu Top-topnya 8 2 Sampai 89 Paling banter 60 motor 60 motor 60 motor Tapi bisa Muasai Bandung Dulu kita Dimana harus ada Nyali Dan keberanian Tidak ada Nyali dan keberanian Gak bakalan berkembang Ada pesaing-pesaing juga Komunitas yang Sampai sekarang Masih ada Satu Kita bersaing Cuman Kita memang Dari awal Pengen mencari Persaudaraan Dan selaturami Lalu Ambil Bibit Balap Bibit Pembalap Disitu kita punya Pembalap Nasional Beni Priyanu Sandi Dan Irfan Oktavian Beni Priya Atau Beni Bawong Ada Ivan Avella Agus Ambas Al Mahrum Rudy Agus Soang Al Marhum Banyak 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 Teman Kita Yang Sudah Ingat Perjalan Pertama Yang Diadakan Di Bandung Itu Turtle Cup Tahun May 1990 Nah Disitulah Saya Belum Belum Lahir Belum Lahir Irfan Dominan Irfan Ivan Dapatlah Hadiah Dari Turtle Baru Jarum Super Jarum Super Jarum Super Yaitu Mondraker Dapat sokongan Dari Jarum Super Mondraker Road Race Satu Satunya Klub Motor Di Bandung Yang Mampu Mengadain Road Race Yaitu Mondraker Tahun September 91 91 Nah Dari Situ Bergulir Yamaha One 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 Situ Dari Seri Jawa Barat Jawa Tengah Dan Nasional Dan Alamdulillah Dari Seri Jawa Tengah Jawa Barat Dan Nasional Irfan Octavian Raner Di bawah Pembalap Nasional Peter Tanujaya Oh Kita balik lagi Ke Komunitas Sejalan Dengan Mondraker Kita jalan Kita punya Ciri Khas Stang Kecil Oh Stang Kecil Stang Kecil Stang 3 4 Dipotong Dipendek Dipotong Segini Oh Kecil Karena Bandung Jalan Gak ada yang Gede Gak ada yang Lebar Untuk Lebih Agresif Stang Kecil Kecil Kedua Kita punya Ciri khas Gitik Oh Iya Itu Banyak Yang Saya Banyak Ngelihat Di video Bahwa Mondraker Ciri khas Dengan Gitik Nah Itu Berarti Awal Mula Gitik Itu Berarti Dari Yang Tadi Coba Ceritain Awal Mula Gitik Kita Sering Dulu Itu Dikejar Polisi Ini Menurut Cerita Yang Angkatan 78 Oh Angkatan 78 Jalan Bandung Sempit Sering Kejar Polisi Kalau Tidak Gesit Dan Tidak Lincah Kita Sudah Ketanggap Atau Tidak Diciptakan Ilmu Gitik Itu Abah Uci Abah Uci Adiknya Abah Budi Penciptanya Abah Budi Adiknya Abah Uci Pendiri Adik Kakak Cipta Gitik Manis Abah Budi Sampai Sekarang Gitik Ciri khas Moneker Dulu Sekarang Gitik Selain Gitik Nyali Nah Itu guys Jadi Nah Itu Jadi Awal mula Gitik Itu Begitu Jadi Ada Mula Dia Gitik Begitu Ternyata Hanya Buat Melewati Jalan-jalan Kecil Karena Dulu Kalau Dikejar Polisi Harus Lincah Dan Gesit Itu Ngelewati Jalan-jalan Kecil Bener Kenapa Jadi Terciptalah Itu Gitik Kenapa Ada Gitik Sampai Saat Ini Jalan Barung Itu Padet Padet Dulu Kalau Kalau Nggak Stang Lebar Nggak Gitik Nggak Bakalan Kita Kecil Pendek Wah Seru juga Cerita Sama Si Abah Ini Kita Lebih Dalam Lagi Ceritanya Jadi Mangan Rekar Itu Ada Lambang Seperti Segala Bersayap Itu Lambang Lambang Arti Lambang Itu Apa Kalau Arti Lambang Ini Sayap Itu 28 14 14 Itu Berdirinya Mondeker Tanggal 28 28 Bulan 10 Itu Kuku Oh Kuku 10 Oke 10 78 Itu Sebenarnya Rantainya Itu Ada 7 Ini Bawanya 8 Oh Sama Dengan Dikarkan Dulu Sumpah Pemuda Jadi Berdirinya Mondeker 28 Oktober Tahun 78 Di Taman Pramuka Jalan Riau Panu Oke Dan Kita Dulu Punya Misi Nyari Teman Sebanyak Banyak Hasilkan Pembalap Prestasi Tingkat Nasional Jalan Dolilah Ada Udah Tercapai Wah Itu Apa Si Yang Udah Dicapai Mondeker Pada Saat Dulu Sampai Seorang Ini Apa Si Prestasi Apa Yang Didapat Mondeker Kalau Prestasi Kita Sekarang Dari Mantan Mantan Pembalap Nasional Kita Model Beni Bawong Beni Biaun Nusandi Irfan Ose Sekarang Berkifrah Di Imi Jadi Irfan Dan Beni Itu Jadi Di Iminya Tim Apa Tim Apa Ya Di Imi Itu Khusus Roda 2 Dan Pelatih PON Rodres Jawa Barat Wow Pelatih PON Rodres Jawa Barat Dan Alhamdulillah Rodres Jawa Barat Di PON Dua Kali PON Itu Juara Umum Juara Umum Pelatih Irfan Ose Dan Beni Tidak Nusandi Ternyata Ini Mereka Harum Banget Prestasinya Patut Diacungin Jempol Karena Anak Anak Dulu Itu Ternyata Emang Suka Balap Dan Membuahkan Prestasi Jadi Ada Nilai Hal-hal Positif Yang Bisa Diambil Dari Cerita Ini Gitu Tim ikut Berdirinya Imi Jawa Barat Oh Jadi Tim Pecetus Awal Itu Mereka Ya Dari Imi Jawa Barat Sebelum Ada Imi Masih Komunitas Mereka Dilibatkan Oh Gitu Akhirnya Imi Dan Satu hal Lagi Keistimewaan Keistimewaan Mereka Oleh Imi Dianak Mas Sebelum Pembalap Harus Mempunyai KTA KIS KIS Kartu Izin Start Imi Merekomendasikan Ke Mereka Bahwa KIS Itu Harus Melalui Rekomendasi Dari Mereka Kalau Tidak Ada Rekomendasi Dari Mereka Tidak Bisa Bikin KIS Itu Istimewanya Mereka Oleh Imi Wow Patut Dacungin Jempol Jadi Enggak Mudah Buat Dapetin KIS Itu Ya Enggak Mudah Harus Melewatin Tahap-tahap Dulu Terus Disitu Juga Sangat Berperan Besar Terhadap Mereka Almarhum Dari Imi Armarhum Kang Tomi Oh Kang Tomi Itu Yang Memimpin Mereka Dari Awal Itu Dari Imi Itu Dari Almarhum Kang Tomi Itu Sama Almarhum Tang Hai Itu Dari Awalnya Mereka Yang Patut Bisa Diangkat Jempol Dan Nama Harum Mereka Irvan Pernah Ikut Road Dress Moto GP 200 M 200cc Di Waktu Jaman Sentul Waktu Itu Barengan Sama Max Biagi Wah Gila Ya Keren Baat Guys Jadi Tahun 95 Ini Ternyata Mereka Ini Ada Ada Hal Santing Yang Bikin Saya Terkagum Gitu Jadi Rekomendasi Dari Imi Pusat Irvan OC Itu Dapat CD Buat Ikut Dulu Kalau Belum Semoto Sebelum Moto GP Itu Kan Dulu Apa Si Namanya Motor Itu Kan Ada 500cc 250cc Dan 125cc Oke Irvan OC Waktu Itu Di 250cc Masih Masih 250cc Masih Pagi Arada Wah Ternyata Bisa Sejauh Ini Suatu Kebanggaan Buat Komunitas Lain Komunitas Lain Belum tentu bisa Karena Yang saya Tahu Informasi Bahwa Mereker Ini Adalah Grup Motor Tertua 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 Di Bandung Di Jawa Jawa Barat Kita Juga Dulu Waktu Jaya Jaya Montreker Tahun 84 Sampai 95 Boleh dibilang Masa Pakung 95 Kita Nggak Nyangka Kalau Montreker Bakalan Ada Di Luar Bandung Tidak Nyangka Nyangka Sebesar Indonesia Ada Di Hampir Semua Wilayah Di Taiwan Ada Di Malaysia Ada Wow Disampai Luar Nah Itu Kebanggaan Kita Nyangka Kita Cuma Sebatas Otomotif Dan Ternyata Sekarang Lebih Maju Dan Lebih Terkoordinir Kalau Dulu Ngumpul Boleh Dibilang Minum Ngebut Tapi Berprestasi Jadi Itu Yang Utama Itu Dulu Ribut Kalau Nggak Ribut Nggak Punya Nama Ternyata Kamala Loh Terima kasih.